Hai agar semoga kita hari dikomendasikan lagi Cik seperti biasa dan disini kita pentas dan yang foto terbanyak disini yang di band Ali dan yuki ini fitur tier titik ya cuma dimitik ada sistem band selain dimitik lejen kebawah pada sistem band ya ini gua pakai link link 2 ini komender yang sering gua pakai untuk push rank anyway disini Reng gua sekarang gua rang peringkat 74 global ya Jadi kalau lu meragukan kombo gua bisa langsung cek aja di Global leaderboard peringkat 74 itu kalau belum naik ya saat videonya di upload mungkin udah naik lagi peringkat gua jadi eh ya silahkan cek aja langsung ke leaderboard leaderboard Magic chess leaderboard peringkat 74 itu ada nama gua pasti sekitar di 70-an keatas lah itu pasti ada nama gua harusnya sudah naik beberapa peringkat ya kalau video ini di upload kayaknya udah sekitar mungkin 69-an mungkin Oke gameplay pertama kita di sini gua gua biasanya ngambil kalau main link 2 biasanya gua ambil rusuh aja di awal cuy jadi gua mesti siapa sih tapi rusuh aja kalau ada remi gue ambilnya belerik cuy ini gua ambilnya arlott tapi ini pasti gua jual aja jadi di awal langsung gua jual ini fokus kita adalah ya di sini fokus kita adalah katarina aja katarina katarina bintang 3 karena katarina 50 start itu adalah fokus hyper kita saat ini ya paling gampang sih kamu juga main link juga tuh paling gampang katarina bintang tiga sih gua main katarina bintang tiga 50 start itu hampir nggak pernah tusun top 4 pasti hampir nggak pernah ya bukan berarti sama sekali enggak ya ya seka sesekali pasti tapi eh enggak pernah sih top 4 udah pasti dan lebih lebih banyak menangnya tuh dan ya ini konten request gua ya Jadi kalau teman-teman mau lihat gameplay langsung gua bisa nonton live gua di jam 8-11 malam setiap minggu sampai dengan Jumat ya khusus hari Sabtu malam minggu gua nggak live hibur Oke anyway disini gua akan mencari stacknya katarina dulu dapet satu start good ada berin kali sepatnya please katarina nice go start lumayan deh jadi langsung di awal kalian langsung ini aja langsung ambil startnya aja langsung nyari start ya karena target kita adalah 50 secepat mungkin jangan khawatir katarina ini ya tergantung dari hoki kalian ya bahkan kalian bisa menang lawan court bintang tiga atau Wanwan earlywee komander wanwan yang semua orang kira itu op padahal biasa aja menurut gua orang-orang kayak pada heboh banget dulu ada Wanwanwanwanwanwanwanwanwan padahal itu enggak seope itu cuy menurut gua masih lebih OP ters tiga atau Vale dua menurut gua ya karena terbukti ya dua hero itu paling sering di penet teh seri dua komender itu yang paling sering di penet Rami juga sebut mayat juga masih kuat banget kalau gua bilang untuk Wanwanwanwanwan sih memang bagus ya tapi apa ya guna ngomong ya minum ya slapnya sih ya kalo ketemu got nedang 3 susah juga sih itu aja intinya ya dan gua kalau pushrainq bahkan gua gak pakai Wanwanjie sekarang ini ya gua sehari itu 400 poin ya 400 poin minimal jadi gua lebih sering pakai ini link link dua kali dua eh sama enjilatiga ya enjilatiga next video dapat kristal weapon Master bener-bener tanya di sini tidak terlalu bagus sebenarnya tapi disini gue ambil weapon Master karena untuk mid gamenya sih ya jadi kalau misalkan kalian ambil kristal juga perlu kayak misalkan kristalnya dapet kayak gue ini dapet master sekalian build-nya 6 weapon weapon Master gitu enggak perlu begitu juga sih ya kalau begitu sih juga oke-oke aja sih kayak misalkan lumayan kangkung gitu kan weapon Master pasti kangkung ya kan enggak perlu sebegitunya kalau gue biasanya ambil kristal itu kalau misalkan enggak ada yang pengen gua buyuk ya misalkan gua lagi pengen main astro gak dapet astro ya gua ambil kristalnya yang mid game aja gitu nanti kumbunya gue sesuaikan ke hyper nah karena disini hyper gua itu immortal ya jadi kita ngandalkan stack immortal jadi disini eh gua build-nya 6 Immortal weapon Master nya atau kristal weapon Master itu cuma sebagai support aja untuk mid gamenya biar lebih kuat nah karena tadi gua belum ada reken jadi ini biar ada rekennya sih lumayan kan Katarina gua bisa akhir-akhir untuk nyari stack seperti ini tuh lumayan tuh dapat dapet-banyak stak to dapat 9 stak toh Hai main kan onde ketiga sudah stak kebanyakan cuh banyak-banyak sih dari sini tersnya ada empat orangnya one-one ada dua orang karena gua nomor satu biasanya gua ngambil hero kalau enggak ada item yang bagus nah berhubung ada item yang bisa diambil ya apa namanya ini Hai liter more ya kalau kalian main link ini ya kalian hold di lima cari Katarina bintang tiga cv5 kalau belum bintang tiga Katarina jangan high level karena kan surat susah nyarinya ya karena disini hyper kita Katarina apakah kuat banget jadi sampai nanti lagi kuat kalau 50 staknya pedes banget ya paling-paling cuma kalah sama legend bahkan legend bintang tiga pun enggak menjamin akan menang lawan ini kecuali Gord ya Gord pun bisa kalah juga tergantung itemnya jadi eh ya karena yang dibuang car disini 50 staknya kalau kita nyari arlot deh itu akan hoki-hoki anjuh dia paling mentok juga kalau hoki banget ya bintang tiga bisa arlotnya 50 stak pedes banget tapi kalau enggak 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 hoki jangan-jangan jangankan bintang tiga bintang dua aja susah itu baru bintangnya belum staknya staknya kalau cuma bintang dua dan cuma 20 stak itu enggak akan ada dmx jadi kita main apa ya ini strategi agar lebih efektif main immortal ya jadi ini 50 takut 50 tak udah pasti dapat ya kan bintang tiga juga udah pasti dapat jadi disini sangat bagus gue sering banget pake kumbu ini atau strategi ini dengan link 2 lumayan sering-sering banget karena lawannya juga wan-wan jadi gue lumayan sering pakai link 2 karena lawan-lawan komender wan-wan lumayan enak untuk link 2 ya lumayan enak 2 3 4 5 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 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 11 11 11 12 11 rune yang tipe gold itu yang orang-orang ambil gua gua pribadi sering sekali ngambil pun tipe gold ya entah itu yang dapet cuma 12 goldit yang setiap nge-kill dapet gold atau yang setiap kemenangan dapet gold itu gua lumayan sering pakai jadi disini gua ambil steady growth steady growth ini cuy rune yang kuat banget sebenernya kalau main commander tertentu dan kumbu tertentu kayak misalkan gua main link dua katarina ini ring rune yang paling bagus ya untuk awal rune awal paling bagus di sini berapa gua bilang paling bagus karena disini kan kita ngehold di level 5 ya Nah kalau level kita itu masuk level yang paling rendah ya level paling bawah gitu misalkan level terbawahnya 6 kita level 6 gitu nah level lima lah kita level lima nah kita setiap ronde kita akan dapat 6 gold secara instan setiap awal ronde jadi kita akan dapat 6 gold secara instan ini kita ngewan-wan mungkin ini kalah ya mungkin terus ke hit 1 2 3 1 1 2 3 ayo kill 1 dong 1 2 3 1 2 nice kenapa aku hitung 1 2 3 karena hitnya katarina itu setiap 33 kali hit itu akan nambah DMG ya memberikan DMG physical tambahan jadi pasif skillnya katarina sekarang setiap 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 rune steady growth ya jadi rune steady growth ini nah tuh lihat gua dapat duitnya banyak banget kan itu dapat 6 gold tambahan nah ini katarina gua bilang 3 6 gold tambahan setiap di awal ronde jika level kalian termasuk level yang paling rendah atau paling bawah karena disini level paling rendahnya lima gua sama one-one jadi gua nggak akan naik level gua tungguin one-one yang atas itu naik level dulu biar gua tetap dapat golf seperti yang lihat disini bintang juga banyak harga murah harga satu ya wajar kalau kita belakang juga banyak emang emang murah aja ini hiru murah dan rune nya juga berbeda di go steady growth kalau kalian dapet rune ini dan kalian main hero murah ya sebenarnya rune ini turun yang OP banget kalau kalian main kangkung sebenarnya tapi karena gua sendiri kurang suka main kangkung jadi ya ya kangkung itu apa banggang itu natur spirit ya buat main-main baru beneran gua yang ikutin 2 magic chess baru untuk belajar jadi ya kalau kalian main atur itu kuat banget kenara penentang tiga banyak dan cepat dan gua jarang melihat orang main kangkung ngambil rune ini padahal ini bagus banget gua jarang liat nggak tahu kenapa mungkin mereka lebih tergila-gila dengan spektral sadu pun favoritnya pemain kangkung lagu liat orang-orang yang main kangkung tuh zero creativity seperti orang ini liat main kangkung cok udah main main kangkung nah liat wan wan ini cok sebenarnya kalau kalian punya bintang tiga hero kalian bintang tiga banyak bintang tiganya itu skillnya tuh enggak ada remagenya cok makanya man-man ini kalau dilihat game itu skillnya domenya tuh imut aja gitu skill komendernya ya kalau live game gitu gitu apalagi kalau yang live gamenya yang berliru yang bisa membuat bintang tiga banyak seperti ters tiga kali dua udah pasti lecet bilang tiga gitu live game itu nggak ada demeknya itu skillnya ya jadi buat kalian yang masih kayak berpikiran wan wan itu op banget enggak sih itu yaitu enggak op bagus iya tapi oke juga masih lebih oke kali gua sih kalau gua bilang sama angela tiga sih karena gua lumayan sering pakai wan wan dan win rate nya enggak sebesar kalau main paling dua atau yang jila tiga sih atau bahkan link dua gua ini dengan dua gua yg cip karena Wan Wan juga akan kumbunya paling cuma itu itu aja cuy ya Wan Wan tuh paling kumbunya kumbunya di sekitaran magi atau enggak Archer udah itu aja sih mm mm atau magi sekitaran dua itu aja kumbunya paling kangkung lah banyak juga yang main wan-wan kangkung tapi kan dibandingkan dengan harus tiga yang bisa got bidang tiga atau vale dua yang bisa lecet bidang tiga itu kan live gamenya ya kan live gamenya kan kalau dipikir-pikir aja secara teori aja tuh lebih ya itulah pokoknya yang itunya wan wan tiga tuh wan wan sorry wan 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 ini bagus-bagus banget cuman nggak yang op banget gitu lawannya masih banyak yang bisa dipakai untuk melawan ini kemarin dikeada yang bilang lawannya adalah link dua dan sebagainya sebenarnya semua komender bisa buat lawan maan manjir sebenernya sebenernya karena dia tuh nggak yang op banget gitu hai 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 peresan bro kalau disuruh milih gua akan bentar 3 atau Wan Wan lo pasti akan bentar stars cewek merepotkan tar soalnya dari gua nabung sampai 72 lihat kenapa bangga naik level ya karena tadi rune gua cuy rune barun steady growth nah level paling rendahnya di sini ada level 6 jadi gua memanfaatkan ini toh gua juga darah gua masih banyak gitu gua pernah menabung sampai 150 gold 150 gold dengan rune steady growth ini lu bayangin tuh 150 gold tuh oke gua taka disini gua ambil ada Spectral Shadow, ada Blazing Blade, ada Premium Client Lunar Way, Skinny Poch, Spectral Shadow sih sepertinya menarik sih tapi agak kurang efektif kalau main Spectral Shadow sebenarnya tapi ya adanya cuma ini ya buat kalian pecinta rune Spectral Shadow ya ini gua pribadi gua yang kurang suka sih, Spectral Shadow bagus cuma di combo atau di hero tertentu aja kayak misalkan Horde, Spectral Shadow God pasti bagus, atau nggak Spectral Shadow di Mystic Brew gitu bagus banget tapi kalau untuk Immortal ini gua kurang suka main Spectral Shadow, kenapa? karena stacknya hero gua akan lama cuy, kadang-kadang Shadow bayangannya itu nyuri stack gitu ya gua lebih suka gold damage sebenarnya tapi tadi nggak keluar kalau main Immortal ya, gold damage itu paling bagus untuk menambah damage nya, gedein aja damage nya sekalian dan seperti yang kalian lihat disini gua naik level tergantung level paling rendahnya berapa jadilah paling rendahnya 7 disini, jadi gua berani untuk naik level 7 tergantung yang paling rendahnya aja berapa disini cuy nah ketemu Tars 3, Gord, dia udah ada Gord binang 2 apakah bisa mengalahkan Tars 3, Gord binang 3? tentu bisa ini harus berlangsung, di video ini biasa, makanya tonton sampai di laat game narik tuh lihat gold gua sampai 100 ratus gold gua lebih dari 100 gila enggak tuh santai aja cucil aja kita main rune ini tuh rune yang sangat bagus cok kalau kalian tahu cara main rune ini gua jamin kumbu-kumbu kalian akan berkembang jauh khususnya untuk hero-hero murah ya hero-hero yang satu di season ini lumayan bagus kalau menurut gua hero-hero murah kayak atlas akai katarina ini vale lumayan 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 yang menarik karena ada kumbu tank sama kumbu immortal jadi hero harga satu tuh ada yang tank ada yang game kita jadi bisa buat hyper bisa buat tank utama jadi so good good Tarsnya mati satu ya Tarsnya sudah habis ya tinggal satu dan mau meta apapun tuh bintang bintang tiga lagi so easy Steady growth ini rune saat-saat rune favorit bergerak Hai Gordnya udah bilang tiga Tarsnya ya berbahaya sekali sangat berbahaya tapi somehow di match ini gua bisa ngalahin itu Gord ayo buat kalian yang pengen nonton gameplay gua yang real asli live gameplay dari gua bisa langsung nonton live gua ya tadi di jam 8 sampai jangan jam 11 malam ya jadi bisa langsung aja eh segitu kecuali hari Sabtu ya Sabtu malam minggu gue libur karena disitu penonton gua paling sepi ya udah sepi makin sepi nggak ada yang nonton lebih dekatnya jadi ya atau kalian mau nonton yang gua nge-push di tiktok bagusnya pusatnya di tiktok setiap jam 8 pagi sampai dengan jam 12 ya gua pengangguran Bang Iya apa pengangguran Oh ya kalau kalian mau support gua gampang aja caranya di komen video ini dibawah situ apapun komen kalian kalian mau komen lucu puluh lol enggak bener lu sampah apa-apa terserah atau bagus Bang GG Bang itu juga boleh silahkan komen aja video gua tapi di bawah selesai sini ya untuk mensupport video gua agar lebih banyak bisa ditemukan orang gitu oke apapun kalian disini gua ngambil Hai seadanya hitamnya ya ini kayaknya gua ngambil untuk paling dari sini empat immortal 4 WM ya jadi di season itu enam kombo itu belum tentu bagus sih enam kombo belum tentu tuh bagus tuh liat gold gua 100 cok di atas 90 dari tadi gold gua enak gak tuh enak Bro dan disini rata-ratanya 8 ya jadi gua kalau naik level seberapa masih masih dapet di sini nah seperti yang gua bilang gua naik level dan disini gua masukkan 2 magi cuy untuk sementara ya untuk kali gua biar tuh lihat demiknya Wanwan tuh enggak seberapa cuman kalau ngedamek hero-hero bintang tiga itu jadi ya biasa aja kalau gua bilang Wanwan mah lebih open itals tiga nih lihat tuh gua centang tiga tuh oke banget nih tapi tapi tetap kita disini gold kita banyak duit kita banyak kalau seandainya tadi dapet gold attack ya itu akan jauh lebih mudah eh dapet gold attack demiknya pasti gila-gilaan banget dan disini katanya gue udah 50 stak deh eh di sini gua terposes untuk lawan ters tiga di sini karena gua kira di sini gua akan ketemu ters tiga jadi gua atur posisi sedemikian lupa vale taruh depan kanan karena gua lihat tadi gortnya di sebelah kiri biar vale gua cepet utuh di buat jadi tengah ternyata monyetnya yang sebelah kiri Oh gortnya pake flicker Oke semuanya dia nggak ada buku jujui dan dia kayaknya rune-nya juga bukan rune mana ya untungnya lihat kalian lihat tuh bidang tiga monyet ya dihajar sama Katarina yang Katarina cuma hero harga 17 bisa ngehajar monyet nah lihat ini hit hit menang sih lawan gort bintang tiga bisa menang walaupun gortnya rune-nya sama itemnya kurang sih tapi ya hero gue harga satu cuma hero harga satu itu lawan hero harga lima yang notabene nya statistik dasarnya aja udah beda jauh Hai jauh banget gitu nah ini rune-nya ternyata tuh lihat ada rock solid ada itu jadi rune dia tuh ternyata nggak ada rune yang untuk meningkatkan efek dihirunya gitu jadi rune dia turun rune support aja kayak gua disini rune-nya rune gold satu rune support deh terus sehatnya lagi rune-nya kerasa durun efek untuk hyper ya jadi dia nggak ada rune hyper rock solid tas tiga pasti bisa ngambil rock solid tadi dia ada yang itu lima hero lima hero legend itu itu bagus juga untuk ters tiga yaitu rune-nya berusaha tiga tapi kalau untuk hyper nya yes like that seperti itu jadi runtas tiganya kebetulan gua yang hoki atau dia yang sial kayak dia yang sial ya rune-nya enggak enggak sebagus itu Hai ikut gua 128 cok naik level 9 masih satu masih tujuh puluhan gila gak tuh volt dua amazing gak tuh cik rune steady growth ya buat kalian yang enggak tahu ya buat temen-temen yang jarang pakai rune steady growth ya makanya coy main itu bervariasi ya biar rune-nya bisa pak bisa pakai semua kebetulan rune gue sekarang udah bisa pakai semua rune jadi kalau kalian mau request rune apa coba komen di bawah nanti coba gue buatkan konten rune-nya video rune khusus untuk rune mungkin khusus untuk hypernya atau atau apa kalau kalian ada request atau pertanyaan tanyakan aja di bawah nah ini lawan kangkung eh nggak akan sesulit itu sih tapi di sini gua kalah regennya dia luar biasa sih ada ada Astro ada khas ya ada WM tiga kali regen dari item dari kombu tapi apa itu nanti bisa diakali dengan posisi jadi santai kecil aja walaupun gua nggak ada antireken di sini eh ada sih ada pada halber yang penting gua kaya cuy nah aktifnya enam udah enam nih udah nggak ada apa ya kangkung yang tadipun udah di selebau sama Katarina gua aja pedesnya enggak udah nggak main-main nih udah 6-6 immortal 4WM weapon Master ya kalau kalian main Katarina hyper ini rune paling bagusnya adalah kalian bisa pakai rune support tapi kalau untuk rune full hypernya kalian bisa pakai barrier blazing sama gua coach DMech ya Barun itu bagus banget untuk Katarina kalau dapat dua salah satu dari itu ya ya ambil aja kaya spek Lo sadu Mungkin atau yang lainnya gitu juga cuy 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 kot bidang tiga aja cuy cuy Keceh Kod bidang tiga aja tuh darahnya s.p.ev4 diordeal satu kali hit katarina langsung meninggai cuat apa eh apa namanya Hai kumbu ini atau build katarina ini ya sekuat itu Cikor tindang tiga aja bisa menang gitu mungkin nanti ada yang bilang mau hoki deh Iya Iya memang run gua bagus banget ya gua hoki steady Groot di run awal steady Groot kalau main hero murah itu berarti hoki udah pasti tuh nggak akan menyangkal itu cuy steady Groot di awal itu pasti hoki cokh adisi tanknya gua buang ya gua pakai eh CC di sini hai 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 ketemu Gor bilang tiga ya si 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 mati katarina gua tapi masih ada yang bayangan itu demoknya enggak seberapa tapi cukup bentuk Gilgore dan ya yang kangkung mati sama gua juga dan ini ya mati ya ya segitu aja konten dikasih gua sampai ketemu di video berikutnya lupa untuk komen di bawah Oke selain lagi sia